Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Meli Mirizki Paradita Saya kelas 11 Miadua Kali ini saya akan membahas tentang Salah satu contoh soal tentang teori kinetik gas Sebelum kalian menyaksikan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Suatu gas ideal berada di dalam ruang tertutup Gas ideal tersebut dipanaskan Hingga kecepatan rata-rata partikel gas Meningkat menjadi 2 kali kecepatan awal Jika suhu awal gas adalah 27 derajat celcius Maka suhu akhir gas ideal tersebut adalah Pertama Diketahui Suhu awal atau TC1 sama dengan 27 derajat celcius Kecepatan awal atau V1 sama dengan V Kecepatan akhir atau V2 sama dengan 2V Yang ditanya Suhu akhir gas ideal atau TC2 sama dengan Jawab Gunakan rumus Gunakan rumus energi kinetik rata-rata sama dengan 3 per 2 KT Dimana K adalah tetapan Boltzmann dan T adalah suhu dengan satuan Kelvin Setengah M, V2, M adalah masa, V adalah kecepatan Sama dengan 3 per 2 KT M, V2 sama dengan 3 KT V2 sama dengan 3 KT per M Selanjutnya kecepatan rata-rata awal atau V1 kuadrat sama dengan 3 KT1 per M Karena tadi T1 masih dalam bentuk celcius maka harus kita rubah dulu dalam bentuk Kelvin Dengan rumus T1 sama dengan TC1 ditambah 273 T1 sama dengan 27 ditambah 273 T1 sama dengan 300 Kelvin Kita masukkan V1 kuadrat sama dengan 3 K dikali 300 per M V1 sama dengan 3 K dikali 300 per M Selanjutnya kecepatan rata-rata akhir atau V2 kuadrat sama dengan 3 KT2 per M V2 sama dengan 3 KT2 per M Untuk mencari suhu akhir maka kita gunakan persamaan kecepatan rata-rata akhir sama dengan 2 dikali kecepatan rata-rata awal Karena tadi kecepatan rata-rata akhirnya didapat akar 3 KT2 per M Langsung kita masukkan Akar 3 KT2 per M Sama dengan 2 dikali 300 per M Nilaikannya bisa langsung kita coret Jadi 3 T2 per 1 sama dengan 2 dikali akar 3 dikali 300 per 1 Jadi akar 3 T2 sama dengan 2 dikali 900 Akar 3 T2 sama dengan 2 dikali 30 Akar 3 T2 sama dengan 60 Untuk menghilangkan akar maka kita kedua buah ruas sama-sama kita kwadratkan Akar 3 T2 kwadrat sama dengan 60 kwadrat 3 T2 sama dengan 3600 T2 sama dengan 3600 dibagi 3 T2 sama dengan 1200 Kelvin Karena T2 nya masih dalam satuan Kelvin Maka kita akan ubah ke satuan Celsius Dengan rumus T2 sama dengan TC2 ditambah 273 T2 nya tadi 1200 Kelvin Sama dengan TC2 ditambah 273 1200 273 nya pindah ruas Jadi dikurang 273 sama dengan TC2 927 sama dengan TC2 Jadi TC2 nya atau suhu akhir gas ideal adalah 927 derajat Celsius Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton